Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan yang keempat di sistem AC mobil bagian 4 nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wul Danun Hantoko mengenai alat dan bahan servis AC Mari kita simak bersama Anak-anak menyambung materi pelajaran PKKR untuk BAP AC Berikut akan saya tunjukkan pada kalian bahan dan peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan untuk perawatan ataupun servis AC Oke, yang pertama ini adalah kaleng servis Kita sebut kaleng servis, ini isinya refrigerant Ini saya berikan contoh yang putih, ini adalah refrigerant untuk R12 Nah, kemudian ini yang warnanya kehijau-hijauan ini adalah untuk yang R134A Kalian nanti sebagai mekanik profesional tidak boleh keliru dalam menggunakan refrigerant, ada pun refrigerant untuk yang tipe yang lain Nanti warnanya juga akan lain Ya, kemudian yang berikutnya adalah ini Oli kompresor Nah, ini jenisnya adalah 5GS dari merek Saniso Silakan dilihat di buku New Step Oli jenis ini dipakai untuk kompresor tipe apa Silakan lihat kembali di New Step Kemudian ini adalah kaleng atau wadah untuk menempatkan oli yang nanti akan kita masukkan ke dalam kompresor Kemudian yang berikutnya peralatan Nah, ini peralatan yang berikutnya ini adalah yang disebut dengan pompa vakum Pompa vakum ini bekerja pakai tenaga listrik 220V Ini ada kabel sumber dayanya Nanti kita hubungkan ke stop kontak Kemudian ini tombol atau switch powernya ada di sini On-offnya ada di sini Nah, yang berikutnya ini adalah Alat untuk mendeteksi kebucuran gas Atau gas leak tester Alat ini nanti bekerja dengan Mengeluarkan bunyi bip-bip-bip Yang mana semakin cepat Itu menunjukkan adanya kebucuran Saya contohkan ini, saya on-kan Nah, nanti kalau ada kebucuran Nanti akan bunyi semakin cepat Saya kasih contoh ini Ini akan saya buka dikit Saya buka dikit Mudah-mudahan masih ada isinya Nah, ini kosong Habis sayangnya Jadi nanti kalau ada kebucuran Dia akan mengeluarkan suara yang Dengan frekuensi yang lebih cepat Nah, cara penggunaannya Ini nanti ujung sensornya ini Kita dekatkan pada bagian-bagian Yang kita curigai Adanya kebucuran Yaitu utamanya pada Sambungan-sambungan dari pipa-pipa Instalasi AC Nah, kemudian peralatan yang berikutnya Ini yang kita sebut dengan PTM Pengukur Tekanan Manipol Ya, disini ada dua manometer Yang warnanya biru adalah Manometer tekanan rendah Yang warnanya merah adalah Manometer tekanan tinggi Ya, untuk yang manometer tekanan rendah Ini maksimal pengukurannya adalah Sampai 15 kg per cm persegi Sementara untuk yang manometer Tekanan tinggi sampai 35 kg per cm persegi Nah, disini ada Dua Ini ada dua katop Ya Katop ini nanti bisa kita buka Dan kita tutup Arang buka dan tutup Sekali lagi seperti Sama persis seperti Keran air Kalau kita putar ke kiri Itu adalah untuk membuka Kalau kita putar ke kanan Itu adalah menutup Ini juga sama Ya Kadang ada PTM yang Tulisannya ini terbalik Ya Makanya Ini mungkin Ini sudah tidak ada Ini karena ini Kayaknya dulu pernah terbalik Sehingga dibuang saja Ya Jadi untuk mengingat Sekali lagi Kalau kita putar ke kiri Untuk membuka Putar ke kanan Menutup Kemudian disini ada Kaca untuk melihat Aliran refrigerantnya nanti Yang akan masuk Kedalam Instalasi AC Ya Kemudian ini ada Kayak semacam pentil Ini gunanya nanti Untuk mengeluarkan udara Di mana kita akan Proses mengisi Proses mengisi refrigerant Ini nanti Ini nanti Ini nanti Bila mana kita akan Melakukan pompa vakum Ya kita hubungkan Ke pompa vakum Di sini Nah nanti kita hubungkan Ke sini Nah kalau akan mengisi refrigerant Ya ini nanti Di hubungkan ke kaleng Service Kemudian peralatan yang berikutnya Ini adalah termometer Ya termometer Ini untuk mengukur suhu udara yang keluar dari evaporator Nanti Ini kayaknya penunjukannya juga kurang Akurat ini Kalau kita lihat disini Menunjukkan temperatur 40 derajat lebih Padahal kayaknya ini suhu udara tidak sampai sebesar ini Ini untuk peralatan-peralatan Dalam pekerjaan Service ataupun Perawatan untuk AC Nanti kalau ada yang kurang jelas Silahkan ditanyakan Di WA Group Terima kasih Terima kasih